Terima kasih. Apa Bu Mira melihat dua orang saksi yang mengaku menyaksikan langsung kejadian itu? Pada saat kejadian itu, yang ada di sana cuma saya dan Bu Lydia, Pak. Tidak ada orang lain lagi di sana. Apa Ibu yakin? Saya yakin, Pak. Apa ada perkembangan terbaru tentang kasus ini, Pak? Sebenarnya kami merasa sedikit mengganjal. Karena pengacara korban meminta penangguhan. Padahal sebelumnya, mereka ingin sekali kasus ini segera dinaikkan ke pengadilan. Ditangguhkan? Iya, Bu. Ada beberapa alasan yang harus kami kembangkan dalam penyidikan ini. Saya serahkan semuanya sama bapak-bapak polisi. Saya yakin pasti, Bapak akan melakukan yang terbaik untuk kasus ini. Baik, kalau begitu, Bu Mira bisa kembali ke ruang tahanan lagi. Ibu, tolong bawa Ibu Mira ke ruang tahanan. Baik, Pak. Ibu Mira. Hai, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau begitu, saya juga permisi, Pak. Iya, Pak. Saya ingin kamu perintahkan ke tim untuk membawa dua orang saksi untuk dilakukan interogasi kembali hari ini juga. Dan saya akan menghubungi pengacara korban untuk menginformasikan hal ini. Siap, Nat. Eh, Mir. Ada apaan? Kenapa lo dipanggil ke tembakan? Gak ada apa-apa kok, Mbak. Kalau gak ada apa-apa, kenapa sampai dipanggil, Mir? Korban yang menuntut saya menanggukan berkas tuntutannya, Mbak. Kalau gitu, kasusnya ditutup dong. Bisa bebas nih. Alhamdulillah, kalau saya bisa bebas, bukan, Mbak. Saya yakin Allah gak pernah tidur. Dan apapun yang terjadi sama saya, itu karena Allah udah punya rencana yang terbaik untuk saya. Amin. Amin, ya Allah, ya Allah. Amin. Ya Allah, semoga beli dia mau mengatakan yang sebenarnya soal kasus ini. Dengan begitu, aku bisa bebas dan kembali berkumpul dengan ilham dan indah. Terima kasih. 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 Terima kasih.